Intro Kalau kita lihat hari ini banyak sekali orang yang sudah mulai suka dengan batu-batuan, akik Dan kita melihat bahwa ada peluang di sana dimana fotografi bisa memberikan kiprahnya Yaitu membuat foto-foto batu akik ini menjadi lebih menarik Kenapa? Karena dia bisa close up, bisa kecil sekali mendapatkan areanya Sehingga orang bisa melihat sesuatu yang tidak kelihatan selama ini Orang berusaha melihat batu akik dari center dengan mata kepala seperti ini Tapi kemudian fotografi membantunya dengan lensa-lensa mikro dan makro Dan kita coba besarkan seperti ini Maka muncul tiba-tiba keindahan batu akik yang berbeda yang selama ini kita tahu Muncul begitu banyak garis-garis, warna, atau bahkan begitu banyak persepsi yang muncul Dari gambar-gambar yang diakibatkan batu akik ini Anda bisa menikmati sendiri nanti foto-foto yang kami buat Itu menghasilkan batu-batuan yang kelas yang tidak mahal Kelas bawah itu katakan Tapi menjadi foto-foto yang menarik Karena dia tadi seperti saya bilang Dari sebuah benda yang kecil ini tiba-tiba kita pembesar Yang memang kita pilih adalah batu-batu akik yang translucent Atau batu akik yang tembus cahaya Kalau batu akiknya tidak tembus cahaya Belum bisa dibuat foto seperti ini Mungkin beberapa itu yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian Inilah yang kami ingin sampaikan kepada masyarakat puas Bahwa di sini ada nilai-nilai ada sisi-sisi perbatuan Perakian atau pergamestone Tapi juga memiliki sisi fotografi Dan bahkan nantinya akan bisa mengarah kepada sisi seni rupa Karena nanti kita bisa bersikap bahwa Ada lukisan aliran baru yang kita bisa kembangkan Lukisan apa? Yaitu lukisan yang ada di kanvas yang berupa batu akik Terutama yang tembus pandang Itu lukisan di sana Nah kemudian kami dalam pameran ini Sebelumnya hanya membuat display Dari lukisan yang kanvasnya dari batu akik tersebut Saya yakin teman-teman dan masyarakat Pasti akan terpesona dengan fenomena-fenomena ini Yang selama ini kita hanya melihat di permukaan bumi Tapi ketika kita merasuk masuk ke dalam batu-batu Ternyata begitu banyak tampilan-tampilan Yang mirip dengan alam bawah sadar kita Alam mimpi Yang tidak kita lihat secara dalam kehidupan kita sehari-hari Maka silakan untuk mengundikan Dalam pameran-pameran ini Adakan saat ini kami pameran di Galeri 3 Galeri Cipta 3 Taman Ismail Marjuki Jalan Sekin Raya Nanti pada tanggal 7 dan 8 sampai 10 Kami akan pameran di hotel Pondok Tingal Di dekat Candi Borobudura Selamat mengisikan Dan selamat memanfaatkan Apa yang kami sampaikan Yaitu fenomena yang sangat dasyat Di dalam sebuah batu akik Membus pandang Batu akik yang sebetulnya nilainya tidak mahal Yang selama ini tidak pernah dipandang sebelah mata Oleh para penggemar batu akik Para pedagang dan para pengkoleksi Batu akik atau batu mulia Atau gemstone Selamat bertualang Berkualangan dengan sesuatu yang ada Di dalam kandungan batu akik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!